Berawal dari hobi mengolah masakan dari hasil memancing, seorang ibu rumah tangga mengolah racikan sambal udang yang lezat yang menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Lalu berapa ekor udang yang dibutuhkannya setiap hari, seberapa dahsyat pula sambalnya menggoyang lidah, liputan inspirasi siang menutup redaksi siang kali ini. Saya Rika Indri Aswari, sampai jumpa. Baru buka pukul 8 pagi saja, rumah makan yang terletak di kawasan Danmawangsa, Surabaya ini sudah ramai pengunjung. Pelanggan yang datang tak hanya mampir untuk sekedar mengisi perut, tapi juga berburu sambal dan udang goreng kemasan. Sambal dan udang goreng burudi tentu sudah tak asing bagi penikmat guliner. Sambal bawang yang memiliki cita rasa pedas, nikmat disantap berbarengan dengan udang goreng kering yang renyah. Enak banget, soalnya sambalnya istimewa banget ya, ciri khasnya dari burudi, sambalnya yang favorit. Pedasnya pas banget, jadi saya walaupun rumahnya dekat sini, sering banget sarapan di sini gitu buat makan di sini. Pengunjung juga bisa memilih hidangan serba lesat yang disajikan lengkap dengan sambal bawang udangnya. Paket nasi dengan kisaran harga belasan ribu rupiah ini menawarkan lauk pilihan beragam. Mulai dari kakak penyet, ayam bumbu bali, ayam bumbu rujak, kare ayam, serta empal goreng penyet. Selamat siang Ibu Rudi. Nah ini dia nih yang punya, namanya Ibu Rudi yang biasa buat ini. Ibu ini berapa banyak nih bu udangnya? Tergantung pasar. Tergantung pasar gue ya. Tapi rata-rata yang 400-500. Wow. Ini banyak pesanan ya, sampai 600-700. Sampai 600-700 kilogram nih per hari masaknya gue ya. Ini gimana Ibu setelah ini di prosesnya? Kita cuci, kita cuci, kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kita kasih tubuh, kita aduk dengan tepung, kita goreng, kita biasa. Kita boleh ikut bantu ngaduk tepungnya Ibu? Boleh. Boleh. Ada pasunya gak apa-apa? Dialah Lani Siswandi, sosok pencipta sambal super laris ini. Walau menu ciptaannya menjadi ikon oleh-oleh kota Surabaya, sebenarnya masakan Lani Siswandi berasal dari tanah kelahirannya Madiun. Lani Siswandi mengaku ketampilan memasaknya didapat secara otodidak. Belajar memasak sejak dini, mengikuti kebiasaan orang tua dan masyarakat Madiun yang terbiasa menyiapkan aneka jenis makanan. Bu Ludi mengolah semua menu tanpa resep khusus. Ia juga memasak langsung 80% masakannya. Sejak tahun 2000, Bu Ludi memperkenalkan sambal bawang putih dan udang goreng ke masyarakat Surabaya. Wanita berusia 58 tahun ini memulai bisnisnya tanpa perencanaan yang rumit. Niatnya sederhana, ingin memberikan pilihan masakan desa untuk masyarakat kota. 30 tahun yang lalu, Bu Ludi menciptakan sambal udangnya. Indah ini berawal dari kegemaran sang suami memancing. Kebanyakan hasil tangkapannya berupa udang. Sananya, Bu Ludi lantas meracik sambal bawang putih untuk makan bersama keluarga dengan menu udang hasil dari memancing. Kini, Bu Ludi sukses menjual 2000 botol sambal perharinya dan mematok harga 12.000 rupiah. Tak heran, dalam sebulan, Bu Ludi sanggup mengantongi omset hingga ratusan juta rupiah. Sudah datang nih, udang goreng. Nggak lengkap rasanya kalau misalnya udang goreng ini tidak disajikan dengan sambal Bu Ludi. Selain kita bisa merasakan sensasi pedasnya, sambal juga bisa menambah nafsu makan. Saya Riki Mawan, Dita Hendra, Surabaya, Jawa Timur.